Sebanyak 62.217 WNI di Malaysia melakukan pemungutan suara ulang di gedung World Trade Center, Kuala Lumpur pada minggu 10 Maret 2024. Ada pun 42.372 orang memilih di TPS luar negeri dan 19.845 lainnya melalui kotak suara keliling. Angka itu diperoleh dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat tiga metode pemungutan suara sebelumnya. Baik yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Meski tak seramai pada pemungutan suara tanggal 11 Februari 2024 lalu, namun ratusan WNI masih tampak mendatangi WTC jelang berakhirnya waktu pemilihan suara ulang. Yang diambil dari DPT, DPTB, dan DPK. DPK-nya besar, jadi kemudian DPK-nya dimasukkan dalam DPT. Jadi sebenarnya itu menunjukkan warga negara kita yang ada di Kuala Lumpur seperti itu, tidak sebesar apa yang disampaikan dan digambarkan. Menjaga agar tidak ada pemilih yang mencobos kebijakan satu kali. Karena kan siapa tahu ada nanti dari tempat lain benda ke sini, nah itu kita jaga untuk tidak terjadi. Suasana pemilihan ulang sempat tegang karena para DPK yang hadir sejak pagi belum diperbolehkan untuk menyalurkan hak suara. Namun kondisi mulai mencair, usai KPU memberikan izin kepada Bawaslu untuk membuka pemilihan lebih awal bagi para pemilih DPK. Ada pun pemilihan suara ulang dilakukan di Kuala Lumpur karena Bawaslu menemukan ada pelanggaran administratif dalam pelaksanaan pemilu 2024 oleh Penitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Kuala Lumpur. Terima kasih telah menonton!